Intro Setelah melakukan penjelajahan di hutan, kami kembali ke Kasepuan Cipta Gelar. Untuk melakukan asesmen atau pencarian data yang belum lengkap terkait konten-konten kelingkungan dan kebencanaan. Dan selain asesmen, kita juga melakukan sosial project di Sekolah SMP Satu Atap, Sisolok, Cipta Gelar. Selama berada di Kasepuan Cipta Gelar, kita bertepat tinggal dengan cara menumpang di rumah-rumah warga. 12 orang amura dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama bertempat tinggal di kediaman Rorokan Kikarma, yang ahli dalam bidang perhutanan. Dan kelompok kedua berkediaman di rumah Kikoyot, yang ahli dalam bidang pertanian. Pada umumnya, masyarakat Kasepuan Cipta Gelar memiliki sifat yang pemalu. Maka dari itu, kami berusaha untuk lebih supel saat mengawali pembicaraan dengan masyarakat Kasepuan Cipta Gelar. Untuk mendapatkan data yang mumpuni. Dan itu juga bisa arsitektur, Kik. Jika Kik Artak itu. Hanya Kik Artak. Kalau bikin ini, Kik harus kayu apa ya? Kianak. Kayu Kianak. Yang kemarin ya? Kianak yang gede. Yang gede banget. Dianal ke Putri. Berusaha harus. Kalau Kik Inti gak bisa. Kik Inti bisa. Kenapa yang jangan lucu? Dia pada mata belum sih. Besok dikasih ku Hanta Rpukanya. Jangan pikiran. Kepikiran Kik dia bawa mimpi semalam. Kik kok. Buket, buket. Masih ada Kik ininya Kik. Opa, opa. Kek lagi gue lihat opa. Gampil kemang. Gampil. Ayo, terus. Bukan gitu. Nih, taruh ini. Mantap ya. Kami melakukan pencarian data dengan cara mengikuti kegiatan masyarakat Kasepuan Cipta Gelar. Berhubung saat kami berada di sana belum memasuki masa tanam, maka masyarakat Kasepuan Cipta Gelar rata-rata memiliki waktu luang untuk diajak berbincang. Tetapi jika kami berada di sana saat masa tanam, maka masyarakat Cipta Gelar pada umumnya sibuk dari pagi sampai sore dan baru kita bisa mengoncari mereka saat malam hari atau setelah mereka pulang dari sawah atau ladangnya. Bukan. Nggak pilih kasih sama orang-orang misalnya ini, semuanya baru gitu. Misalnya dengan orang India, orang Maha. Mual berdiri na'uram, lamun tetap berdiri ibu ram. Hau itu hawa. Jadi mual hirup lamun tetuang nasi gitu ya kena? Mual asak nasi lamun tetap ayah hawa, mual janteng anak lamun tetap ada adam sama hawa. Mual asak nasi lamun tetap ayah hawa, mual janteng anak lamun tetap ada adam sama hawa. Mual asak nasi lamun tetap ayah hawa. Sehingga Cipta Gelar terkenal dengan adanya suara semada pangan. Pada tanggal 22 November 2019, ternyata bertepatan dengan acara tandur atau nandur yang merupakan permulaan menanam padi di sawah yang sudah ditetapkan sesuai rasi bintang. Nah, rangkaian dari acara nandur ini diawali dengan upacara pembukaan, di mana upacara tersebut dibuka oleh Abah. Abah merupakan salah satu tokoh yang disegani dan dianggap suci oleh masyarakat Kasepuan Cipta Gelar. Pembukaan diawali dengan doa dan masyarakat Kasepuan Cipta Gelar menyalakan petasan sebagai simbolik bahwa nandur telah dibuka. Saat warga melakukan penanaman padi di sawah, sebagian warga lainnya menyanyikan kidung yang diiringi dengan musik tradisional seperti angklung dan gendang. Menyanyikan kidung ini dipercaya masyarakat Kasepuan Cipta Gelar yang berguna agar padi yang ditanam tetap terus tumbuh dan bencegah adanya gagal panen. Masyarakat Kasepuan Cipta Gelar menganggap padi atau beras itu sebagai ibu atau perempuan. Jadi segala proses dari mengambil padi di lelit, menembuk padi, memisahkan padi dari gabah, dan ngaseken yaitu membersihkan beras dari gabah, sampai memasaknya untuk siap dapat dikonsumsi itu semua dilakukan oleh perempuan. Hubungan padi dan lelit begitu erat, karena padi yang telah dipanen dan melewati berbagai proses yang akhirnya disimpan di lelit atau yang biasa dikenal dengan lembung padi, keduanya pun memiliki arti. Kalau padi atau beras diartikan sebagai perempuan, lelit diartikan sebagai lelaki. Lelit yang melindungi padi dari hujan, panas, angin, dan ancaman lainnya diartikan sebagai lelaki yang berkewajiban melindungi perempuan. Edukasi kesiapsaagaan bencana kebakaran Ini kami awali dengan perkenalan kepada sesuai kelas 8 SMP Negeri 4, 1 Atap, Cusolo. Lalu dilanjut dengan materi berupa apa itu kebencanaan, apa itu kebakaran, tanda-tanda kebakaran, penyebab kebakaran, dan cara menganggulangi kebakaran. Semua kami cantumkan dalam kesiapsaan bencana, lalu diakhiri dengan praktek, evakuasi bandiri kepada separah siswa, lalu diakhiri dengan games dan icebreaking, seperti itu. Lokasinya yang berada pada kaki gunung Halimun Salak dan juga di atas esar Sitarik membuat kasar Puan Cipta Gelar memiliki potensi yang lebih tinggi dalam ancaman bencana tanah longsor dan mengembang bumi. Namun hal tersebut tidak dapat begitu saja memandikan kehidupan Cipta Gelar. Berbagai macam pencegahan dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada tanpa menghilangkan kebudayaannya. Kondisi hunian Cipta Gelar yang seluruhnya merupakan rumah panggung adalah suatu langkah mitigasi yang secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat kasar Puan Cipta Gelar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!